Selamat siang, salam sejahtera. Saya Max Makahinda akan membagikan sedikit tentang firman Tuhan siang hari ini. Kabar baik, tapi saya akan bawa dulu kabar buruk. Kabar buruk adalah di dalam Roma 6 ayat 23. Bahwa upah dosa adalah maut. Itu kabar buruk tentang betapa fanahnya manusia itu. Kesihan. Sampai seberapa hebatnya kah engkau wahai manusia. Engkau pasti mati karena upah dosa adalah maut. Kekayaanmu tidak akan menyelamatkan engkau. Itu jelas. Jabatanmu, kemuliaanmu, pangkatmu, ilmu pengetahuanmu. Tidak ada yang mampu menyelamatkan engkau. Begitulah fanahnya hidup manusia itu. Itu kabar buruknya saudaraku. Tetapi saudara, siang hari ini saya mau bagi buat saudara kabar baiknya. Ada kabar baik bahwa karena Allah mengasih isi dunia ini. Sehingga Allah memberikan anaknya itu mati buat kita. Kita tahu ayat ini di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ada ayat khusus yang saya mau share kepada saudara siang hari ini. Yang terdapat di dalam Roma 11 ayat anak. Bunyinya ada mikian saudara. Jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Karena jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Dan keselamatan ini adalah kasih karunia. Pertama, Allah mengumumkan, Allah mendeklarasikan engkau benar karena engkau percaya. Itu pertama. Itu terdapat di dalam Roma 3 ayat 30. Allah yang membenarkan orang yang percaya baik bersunat maupun tidak bersunat. Kedua. Bagaimana saudara dan saya bisa diselamatkan Roma 3 ayat 24 oleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Luar biasa. Kasih karunia dengan cuma-cuma. Emang kasih karunia tidak cuma-cuma, saudara? Mestinya kasih karunia kan cuma-cuma. Tetapi ayat ini katakan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Kenapa? Karena Allah tahu akhir jaman banyak kasih karunia yang tidak cuma-cuma. Kasih karunia plus ini, kasih karunia plus itu. Bagaimana yang ketiga, Allah menyediakan keselamatan yang model kasih karunia dengan cuma-cuma. Roma 3 ayat 24 oleh persembahan penebusan yang ada di dalam Yesus Kristus. Yesus mati. Makanya Allah siapkan itu. Jadi ada tiga saudara keselamatan itu. Yang pertama, Allah benarkan saudara karena saudara percaya. Yang kedua, keselamatan itu oleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Yang ketiga, Allah siapkan keselamatan yang sangat ajaib itu. Gara-gara persembahan, penebusan yang ada di dalam Yesus Kristus. Semuanya itu adalah kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17, Musa yang berikan hukum Torah. Tapi kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Jadi saudara aku, jika hal itu terjadi karena kasih karunia. Maka bukan lagi karena perkuatan. Sebab jika tidak demikian. Maka kasih karunia itu bukan kasih karunia lagi. Terus kemudian kita bertanya saudara. Terus yang saya bikin ini, saya bikin itu, saya bikin itu. Itu untuk apa saudara? Maka hindak. Itu untuk ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Sobh Yohanes 14 ayat 15 mengatakan. Jika engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Tapi pada waktu Yesus berseru disalib, telah selesai. Kita telah diselamatkan ketika kita percaya kepadanya saudara. Titus 3 ayat 5, ketika itu engkau telah diselamatkan. Ketika Yesus berseru telah selesai, engkau telah diampuni. Telah selesai, engkau telah dibenarkan. Telah selesai, berani 10 ayat 10. Engkau telah dikuduskan. Haleluya. Titus 3 ayat 5, engkau telah diselamatkan. Sekarang, apa yang kita mesti lakukan? Ini dua ayat penutup saudara. Filipi 2 ayat 12 katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Aha, itu saudara maka hindak. Kita harus kerjakan keselamatan kita. Oh tidak, keselamatan kita telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Terus apa bunyi ayat ini? Kerjakan dengan takut dan gentar. Di ayat berikut jawabannya saudara. Ayat 13. Karena Allah lah di dalam kamu yang mengerjakan. Baik kemauan, maupun pekerjaan, menurut kerelaan Allah. Inilah yang kita maksudkan, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Allah akan berfirman di dalam hati sanubari kita, apa yang kita mesti kerjakan. Dan itu yang kita mesti dengar dengan takut dan gentar, saudara. Haleluya. Mari kita kerjakan itu, saudaraku. Mari kita dengar suara Allah melalui roh kudus yang ada di dalam hati kita. Dengan takut dan gentar dan segera kita kerjakan di dalam sisa-sisa hari hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus bukan akan berkati saudara. Tuhan Yesus telah berkati saudara dan akan terus memberkati saudara. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat menikmati.